Ferdi Sambo hadir sebagai saksi dalam sidang Obstruction of Justice untuk terdakwa Irfan Widianto pada Jumat 16 Desember 2022. Sejumlah pernyataan disampaikan oleh Ferdi Sambo mulai dari rasa menyesal, membela mantan anak buahnya hingga mengaku malu jika bertemu dengan mereka. Berikut adalah pernyataan lengkap Ferdi Sambo dalam sidang kemarin. Kemudian, kejadian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 bertempat di Komplek Prokampori Duren 3 No. 46. Ada peristiwa apa yang terjadi pada waktu dan tempat tersebut? Ada peristiwa penembakan terhadap korban Joshua. Ada peristiwa penembakan terhadap korban Joshua. Baik, penembakan tersebut siapa yang melakukan? Yang melakukan dicatat. Sebentar dulu, penembakan tersebut menyebabkan Joshua meninggal dunia. Ya, Yang Muli. Baik ya, berarti ada korban meninggal. Atas nama Joshua Nefelsah Joshua Utabarat, betul? Ya, Yang Muli. Yang merupakan salah satu anggota saudara atau judan saudara, betul? Judan saya. Di Propam. Nah, apakah saudara setelah kejadian tanggal 8 Juli tersebut? Apa yang saudara lakukan sepaskah terjadinya peristiwa tersebut? Terkait dengan adanya pengamanan CCTV, Komplek Prokampori Duren 3. Apa yang saudara lakukan? Saya langsung ke CCTV yang melihat atau dari awal saya sampaikan setelah penembakan. Saudara ke Duren 3 itu, ke 46 Duren 3 itu pada hari Jumat itu jam berapa? Kira-kira pukul berapa? Kira-kira 17. Kurang lebih jam 17. Kurang lebih kurang? Iya, Yang Muli. Bersama siapa saja waktu itu? Bersama driver saya Yogi dan ADC Romer, Azan Romer. Selain dari saudara yang saya sebutkan tadi, Ajudan dan driver, siapa lagi yang ke situ? Saya hanya satu kendaraan dengan ADC dan driver, menuju ke Duren 3. Duren 3. Dari mana waktu itu? Dari kediaman kami di Saguling. Di Saguling. Saguling dengan Duren 3, nomor 46 itu berjarak lebih kurang berapa jauh? Kurang lebih hanya 500 meter, dua blok. Dua blok, berarti masih satu kelurahan. Satu kelurahan yang mulia. Nah pada waktu itu, siapa saja yang ada di situ? Jadi saya sampaikan yang mulia, setelah saya masuk ke dalam, saya bertemu Richard, kemudian ketemu juga Kuat Ma'ruf, saya karena hari itu akan mengkonfirmasi kejadian yang memimpah istri saya di Magelang. Saya perintahkan kuat untuk memanggil Joshua. Kemudian Joshua masuk. Ini di nomor 46? Di 46 yang mulia. Artinya Joshua masih ada pada waktu itu? Waktu itu masih ada ya? Iya, masih ada. Masih ada. Jadi setelah sampai di Duren, di nomor 46, rumah nomor 46, ya kita singkat saja lah, rumah nomor 46 yang dimasukkan adalah rumah kompet kori Duren 3. Ya, ketika saudara nyampe di rumah nomor 46 itu, di situ saudara bertemu dengan Kuat, siapa lagi? Jadi begitu masuk, saya bertemu dengan Ricky. Ricky, di Graseh maksudnya? Di Parkport, kemudian saya masuk ke dalam, ketemu Kuat Ma'ruf di dapur, saya beritakan untuk memanggil Joshua. Memanggil Joshua. Di dalam rumah Duren 3, saya ketemu dengan Richard. Ya, di situ apakah ada istri saudara? Istri Candarwati juga? Tidak. Seperti tahun saya, istri saya di kamar. Ya, maksudnya di kamar di rumah itu? Di kamar di rumah itu. Di rumah nomor 46 kan? Demikian yang mulia. Artinya sebelumnya sudah ada rombongan istri saudara bersama siapa saja waktu itu ke rumah? Istri saya, Joshua, Richard, Kuat Ma'ruf dan Ricky sebagai driver. Istri saudara, Ricky sebagai driver. Drivernya Ricky. Ya, Richard. Richard, Joshua dan Kuat Ma'ruf. Joshua dan Kuat Ma'ruf. Terus ketika saudara masuk ke rumah itu di karpot, saudara bertemu dengan Ricky Rizal. Demikian yang mulia. Kuat Ma'ruf ada di mana? Ketemu kami di dapur. Di dapur. Eliezer ada di mana? Di ruang makan di dalam. Di ruang makan. Terus keberadaan Joshua ada di mana? Waktu itu saya belum melihatnya. Saudara belum melihat? Belum melihat. Makanya kemudian saudara... Saya manggil... Menyuruh... Siapa saudara suruh? Kuat Ma'ruf untuk memanggil... Kuat Ma'ruf untuk memanggil... Joshua. Saudara tidak tahu dia ada di mana waktu itu? Sebelumnya saya tidak tahu. Tahu. Terus saudara waktu itu ketika saudara menyuruh panggilkan Joshua melalui Kuat Ma'ruf. Saudara ada di mana waktu itu? Saya ketemu Kuat Ma'ruf di dapur. Di dapur. Terus saudara tunggu kedatangan Joshua itu di mana? Di ruang tengah di dalam rumah durian tinggi. Di ruang tengah rumah 46 tersebut. Demikian yang mulia. Di rumah tersebut ada siapa saja tadi? Yang sudah sebutkan tadi kah betul? Istri saya. Ya. Kemudian Joshua, Richard. Ya. Kemudian... Istri saudara ada di kamar, saudara katakan tadi? Ya, ada di kamar. Ya. Kemudian Joshua, Richard, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Terus kemudian... Ya. Berapa lama kemudian Joshua pun datang? Demikian yang mulia. Datang, masuk ke dalam. Disusul oleh Kuat dan Ricky. Karena hari itu saya akan mengkonfirmasi kejadian yang menimpai stres saya di Magelang. Saya sampaikan ke Joshua. Kamu kenapa kurang ajar sama Ibu? Setelah itu dijawab dengan nadah menantang dan seperti tidak bersalah. Akhirnya saya emosi, saya sampaikan ke Richard. Ajar chat. Ajar chat. Kemudian Richard menembak Joshua sampai dengan jatuh. Setelah itu saya panik waktu itu yang mulia. Karena saya berpikir tidak akan terjadi secepat itu penembakan ini. Akhirnya saya berpikir bahwa ini harus ada yang bisa saya lakukan untuk mendalamakan Richard. Karena sudah menembak Joshua. Karena sudah menembak Joshua. Setelah itu saya melihat ada senjata di pinggang Joshua. Saya ambil Joshua kemudian saya ambil Joshua kemudian tembakan di atas setanggap. Apa saudara membuat apa namanya melakukan itu dengan cara kemudian menembakkan senjata di pinggang Joshua. Dalam kemudian saya menilai bahwa yang paling memungkinkan adalah adanya perlawanan dari korban atau tembak-menembak. Karena beberapa, sebelumnya kan kami juga ada perangkat seribu sembiang penggunaan senjata api yang sering kami sampaikan. Nah, jatuhkan bahwa penggunaan itu dapat dilakukan apabila membahayakan keselamatan diri anggota atau orang lain. Pembelahan diri, demikian ya. Pembelahan diri, not wir, not stand. Nah, dasar saudara mengkonfirmasi kepada Joshua itu tentang dalam tanda kutip adanya peristiwa pelecehan yang terjadi di mana? Di Magelang. Di Magelang. Di pelecehan tersebut tidak terjadi di 46. Demikian. Tidak terjadi di 46. Saudara mengetahui adanya pelecehan itu dari siapa? Saya mengetahui itu bukan pelecehan. Waktu saya bertemu dengan istri saya di Saguling. Bahkan lebih sadis dari pelecehan. Istri saya sudah diposa, kemudian sudah dianiaya dan diancam. Itulah yang membuat saya emosi, kemudian saya lupa untuk harus melakukan ini. Ya, katakanlah seandainya, sekiranya peristiwa itu benar. Ya, saudara katakan adanya pelecehan bahkan perkosaan. Ya, saudara selaku Kadif Topang, selaku polisinya polisi. Atau tidak berpikir panjang. Katakanlah misalnya dengan saudara melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Joshua tersebut. Kenapa saudara melakukan tindakan yang tidak semestinya? Saudara lakukan sebagai seorang penegak hukum ya. Menurut ini saudara saya tadi perupak. Ya, itulah salah saya ya. Karena pada saat saya konfirmasi mendengarkan keterangan istri saya di Saguling itu, istri saya tidak ingin ini ribut-ribut dan diketahui orang lain karena ini menjadi aib keluarga. Sehingga saya minta untuk ya sudah nanti saya akan konfirmasi nanti malam. dengan Joshua. Itu yang mendasari saya. Tapi kemudian pada saat saya melintas di Dorentiga, saya melihat Joshua di depan pagar rumah Dorentiga. Saya kemudian mengingat kembali peristiwa itu. Akhirnya saya kemudian memutuskan untuk mengkonfirmasi siang itu kepada Joshua. Pada saat itu saudara ya jelas korban sudah tewas ya tertembak. Apakah penembakan itu hanya dilakukan oleh seorang Eliezer saja atau saudara juga ikut? Penembakan hanya dilakukan oleh Eliezer. Saya tidak membahas lebih lanjut tentang siapa pelakunya. Bagi kami dalam perkara ini ya adanya peristiwa kematian. Demikian ya. Pasca peristiwa kematian tersebut tentu ada upaya penyelidikan dan penyelidikan yang harus dilakukan ya oleh penegak hukum ya di TKP ya yang dalam ini tentu Polri. Nah terkait dengan peristiwa tersebut. Terkait dengan peristiwa tersebut. Apa yang saudara lakukan terhadap dan kenapa saudara melakukan itu? adanya perintah untuk melakukan pengecekan dan pengamanan CCTV di komplek tersebut. Itu saudara ketahui bahwa kejadian tersebut terjadi di dalam rumah bukan di luar rumah. Apa maksudnya? Jadi setelah saya menyampaikan ke Richard bahwa saya akan bertanggung jawab atas peristiwa ini namun kamu harus bisa menjelaskan nanti ini bahwa ini peristiwa tembak-menembak. Nah selanjutnya karena saya sudah membuat cerita yang tidak benar bahwa ini peristiwa tembak-menembak. Jadi itu cerita yang tidak benar? Iya yang mulia. Kapan sudah mengatakan itu tidak benar? Padahal sebelumnya saudara juga menghadap pimpinan Polri mengatakan saudara yang pelecehan yang saudara katakan. Bahwa itu karena ada pelecehan. Bagaimana? Jadi pada saat setelah terjadi peristiwa penembakan itu saya kemudian menembak ke dinding. Kemudian saya waktu itu memang masih panik yang mulia. Saya kemudian sempat memerintahkan driver untuk memanggil ambulans. Kemudian saya masuk ke dalam kembali. Saya jemput istri saya untuk keluar ke rumah Duren 3 untuk menuju ke Sabeling. Nah setelah itu saya sampaikan ke Richard yang tadi saya sampaikan kepada yang mulia bahwa kalau ini saya akan bertanggung jawab tapi kamu harus menceritakan bahwa ini peristiwa tembak-menembak dimana ada teriakan ibu kemudian kamu merespon dari atas Joshua menembak duluan kamu balas menembak. Nah dari cerita secara cepat yang saya bangun itu setelah istri saya berangkat ke Sabeling saya kemudian menelpon Karo Propos yang mulia. Karena cerita yang tidak benar itu kan saya sudah buat ini tembak-menembak antara anggota. Saya hubungilah Karo Propos. Bang abang tolong ke rumah saya ada peristiwa tembak-menembak. Setelah itu karena ini juga menyangkut anggota Polri saya menghubungi Karo Propos. Dek tolong kamu ke Duren 3 ini ada azudan tembak-menembak. Selanjutnya saya juga sempat menghubungi Kasubdit 3 Direkturat Tindak Bidana Umum Baris Kim Polri yang Saudara Arif Cahya Nugraha? Atatannya Arif Cahya. Kombes John. John Wenhart. Karena Kombes John ini ada di Medan. Dia sampaikan Arif Cahya ada stand by. Kemudian saya menghubungilah Arif Cahya untuk datang ke TKP. Kemudian di Karpok itu juga saya berpikir bahwa ini harus dilakukan oleh TKP. Saya sampaikan tolong hubungi Polres Jakarta Selatan. Kemudian ajudan. Siapa Saudara bilang menghubungi Polres Jakarta Selatan? Iya Yang Mulia. Siapa Saudara hubungi untuk menghubungi Polres Jakarta Selatan? Ajudan yang ada di Duren 3. Masus Saudara itu kasat reskrim Polres Jakarta Selatan. Yang rumahnya bersebelahan dengan rumah binasudara di Duren 3 itu. Saya belum tahu kalau kasatnya ada. Kemudian salah satu ajudan menyampaikan bahwa kasatnya ada di rumah. Sudah kamu panggil datang ke TKP. Kemudian kami tunggulah akhirnya kasat serse datang ke TKP. Kemudian saya antar ke dalam. Saya sampaikan cerita yang tidak benar tadi. Bahwa ada tembak-menembak ada teriakan istri saya kemudian terjadi tembak-menembak. Kemudian setelah itu kalau tidak salah kasat serse memanggil tim olah TKP identifikasi dari Polres. Kira-kira berapa lama setelah itu datang ke TKP? Saya tidak tahu pasti waktunya yang jelas sudah setelah dipanggil itu datang tim olah TKP. Sebelum datang ambulan gitu? Sebelum ambulan itu terakhir ya. Setelah tim olah TKP datang dari provos sudah datang. Kalau provos ada kombes Susanto dan anggotanya. Kemudian tim olah TKP masuklah ke TKP untuk melakukan olah TKP. Siapa aja yang ada disitu? Tadi saudara ada nelpon Hendrik Kurniawan, Karo Faminam, Karo Kropos, Beni Ali. Ada Ridwan Suplanit, Kasat Reskrim. Ada siapa lagi? Ada penyidik dari Polres Jakarta Selatan dan... Cukuput Rantro ada? Dia datangnya malam. Ya pada malam itu ada? Ada. Ada dia melihat? Oh itu saya... Torban Joshua masih disitu? Saya tidak perhatikan. Baikuni ada? Saudara lihat disitu? Kalau Baikuni tidak lihat. Irfan Bedianto ada pada waktu itu? Pada saat Ari Cahya datang saya cuma melihat dia berboncengan dengan Irfan. Pada waktu Ari Cahya datang ke lokasi TKP, ada berboncengan dengan Terdawa Irfan? Seingat saya seperti itu ya. Kemudian Ari Cahya masuk, bergabung dengan tim olah TKP. Pada waktu itu korban Joshua masih terletak di rumah itu? Saya ingat saya masih. Karena tim olah TKP masih bekerja. Tim olah TKP masih bekerja. Terus kemudian, ya, setelah segala sesuatunya ya, dilakukan olah TKP oleh siapa? dari Peminal atau Pores Jakarta Selatan? Dari Pores Jakarta Selatan ya. Yang datang hari itu, Peminal hanya Karo Peminal sendiri ya? Karo Peminal sendiri? Kalau Karo Propos itu ada Kombes 1, ada AKP 1 yang mengamankan senjata api dari TKP ya. Bagaimana dengan arahan saudara supaya, apa namanya, peristiwa tersebut dilakukan penyidikannya oleh Peminal? Saya perlu jelaskan yang mulia. Jadi setelah jenazah dibawa ke rumah sakit, saya sampaikan untuk Kombe Susanto agar mendampingi penyidik melakukan atopsi di rumah sakit Polri. Kemudian untuk Karo Propos, lakukan pemeriksaan terhadap tiga orang yang berada di TKP. Kemudian untuk Karo Peminal, saya sampaikan tolong cek CCTV di sekitar Kompleks. Siapa? Karo? Karo Peminal. Perintah saudara waktu itu kepada Karo Propos untuk melakukan pemeriksaan terhadap tiga saksi yang ada. Pemeriksaan yang saya masukkan, Pemeriksaan introgasi atau pemisahan pro justusia? Pemeriksaan awal oleh Propos. Pemeriksaan awal. Kenapa pemeriksaan oleh Propos? Karena ini menyangkut anggota Polri. Anggota Polri. Tidakkah saudara tahu peristiwanya peristiwa apa? Rupa tidak pidana kah? Atau pelanggaran kode etik? Atau disiplin kah? Peristiwa terjadi tersebut? Ini peristiwa tidak pidana tapi yang dilakukan oleh anggota Polri. Sehingga ada kewenangan dari Propom untuk melakukan pemeriksaan awal ya Uli. Untuk melakukan pemeriksaan awal. Untuk apa pemeriksaan awal dilakukan oleh Propom? Terkait dengan adanya anggota Polri katakanlah pada peristiwa tindak pidana tersebut. Pemeriksaan awal terkait dengan peristiwa yang terjadi. Seperti itu kita lakukan juga terhadap beberapa kasus tindak pidana. Baik itu dilakukan oleh anggota Polri. Baik itu dia korban atau tersangka. Bukan hanya pada peristiwa-peristiwa pembunuhan. Tapi juga beberapa peristiwa lain seperti tindak pidana korupsi. Itu kita melakukan penyelidikan dan penanganan awal sebelum dilimpahkan ke penyidik. Baik. Nah jika telah selesai dilakukan ya katakan pemeriksaan awal. Selanjutnya apa yang dilakukan oleh Propom? Dengan ini Peminal, Propos dan Praminal. Setelah dilakukan pemeriksaan itu menyerahkan ke penyidik hasil pemeriksaan maupun barang bukti yang sudah dilakukan pemeriksaan awal oleh Propom. Pemeriksaan awalnya berupa berita cara apa? Berita cara interogasi. Interogasi. Pengecekan senjata kalau misalnya itu ada senjata yang ada. Kemudian penyerahan barang bukti semua yang ada ke penyidik yang punya. Jadi kenapa tidak diserahkan saja itu ke apa namanya Reskrim Polres Jatah Selatan? Karena memang penanganan awal itu untuk pindah pidana yang dilakukan oleh anggota itu dari Propom. Kapan kemudian ya proses penanganan lanjutan terhadap itu diserahkan oleh Propom ke pihak Polres Jatah Selatan? Ini Reskrim Polres Jatah Selatan. Untuk kepastiannya saya tidak tahu secara teknis yang mulia. Namun pada tanggal 9 saya mendapat informasi bahwa penyidik dan paminal akan ke Durentiga untuk melakukan prarekonstruksi dan rekonstruksi yang mulia. Penyidik dari Peminal dan penyidik dari Polres Jatah Selatan melakukan prarekonstruksi dan rekonstruksi di TKP. Tanggal berapa itu? Tanggal 9 yang mulia. Tanggal 9. Tanggal 9 itu pukul berapa? Kurang lebih pukul 14 yang mulia. Ya. Saudara tadi menyebutkan ada perintah saudara untuk para Propos melakukan pemeriksaan awal, terus paminal melakukan pengecekan CCTV. Demikian ya. Untuk tugas paminal melakukan pengecekan CCTV. Apa maksudnya CCTV, maksudnya CCTV komplek itu dilakukan pengecekan? Karena saya kira ada dibutuhkan untuk membuat terang perkara ini gitu. Dibutuhkan untuk? Membuat terang perkara ini. Karena di awal saya juga berpikir bahwa tidak ada masalah dengan CCTV di luar ini ya. Karena menyorot ke Durian 3 dan kemudian ke jalan juga. Jadi saya waktu itu berpikir tidak ada masalah dengan CCTV ini. Jadi saya natural memerintahkan kepada haro paminal untuk melakukan pengecekan. Saudara mengatakan terkait sini tidak ada masalah? Sementara waktu itu. Sementara waktu itu. Setelahnya saudara mengatakan itu masalah? Setelah tanggal 13 yang mulia. Itu masalah? Masalah. Apa masalahnya? Ya karena itu tidak sesuai dengan cerita yang saya sudah sampaikan ke anggota dan kepimpinan. Nah ini yang saya ingin tahu. Cerita yang saya sampaikan kepada anggota itu apa? Coba saudara jelaskan. Sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa ceritanya bahwa saya masuk ke TKP sudah terjadi peristiwa itu. Saudara masuk ke TKP, peristiwa tembak-menembak itu. Bukan tembak-menembak, tembak-menembak itu sudah terjadi. Yang saudara katakan awalnya kan peristiwa tembak-menembak. Iya yang mulia. Yang itu juga ya disampaikan oleh K. Aro Penmas, ya. Iya yang mulia. Kemudian Kapolres Jakarta Selatan pada waktu itu. Demikian yang mulia. Itulah salah saya yang mulia. Ya. Saya juga membaca di media itu. Polisi tembak-polisi. Bukan penembakan terhadap seorang polisi. Iya. Itu salah saya yang mulia saya akan bertanggung. Nah itulah yang saudara ceritakan. Demikian ya. Dan itu di pada waktu itu saudara sampaikan kepada siapa saja. Kepada seluruh anggota yang ada di TKP. K. Aro Propos, K. Aro Pamina, Ari Cahnya. Kemudian beberapa pejabat di Propang. Bahkan sampai ke pembinaan Polri. Nah itu sebelum tanggal 13. Demikian ya. Pada tanggal 13 itu. Apa yang, apa namanya, yang membuyarkan narasi yang saudara bangun tersebut? Saya sudah sampaikan dalam pemeriksaan bahwa Arif menyampaikan bahwa pada saat komandan masuk itu Joshua masih kelihatan di taman. yang itu berbeda dengan skenario atau cerita yang sebelumnya yang mereka nukar. Terus, itu pada waktu itu Arif Rahman itu ke ruangan saudara apakah sendiri atau juga bersama Hendra Kurniawan? Waktu itu Arif Rahman hanya sendiri melaporkan yang mulia. Tidak bersama-sama? Tidak yang mulia. Atau barangkali setelah Arif baru Hendra Kurniawan atau Hendra Kurniawan baru Arif? Arif sendiri yang mulia. Arif sendiri? Demikian yang mulia. Dia ceritakan itu? Ya, sambil saya lihat kondisinya memang pucat gitu. Makin takut untuk menyampaikan karena ini sudah berbeda dengan keterangan itu. Jadi Arif Rahman pun juga sudah mendengar cerita yang saudara sampaikan sebelumnya itu? Sudah yang mulia. Sudah? Sudah yang mulia. Sudah. Sehingga dia ketakutan ketika melihat kenyataan berdasar file dari rekaman CCTV komplek berhentikan tersebut ya diputar di laptop Baikuni. Demikian informasi dari Arif saat itu. Dari informasi Arif seperti itu. Demikian yang mulia. Sebelumnya saudara saya tanya kepada saudara ya. Peristiwa tanggal tiga plus yang mengungkap, yang membuyarkan cerita saudara tersebut. Saudara kan juga sempat memberikan arahan atau perintah untuk pengamanan CCTV komplek. Kemudian ketika Arif Rahman melapor supaya itu dihilangkan atau dimusnahkan. Demikian yang mulia. Betul? Benar yang mulia. Betul. Kemudian apakah saudara tahu perintah saudara itu kepada siapa? Kepada siapa saudara sampaikan? Saya perlu jelaskan bahwa di dalam ruangan kerja saya itu Arif menyampaikan bahwa... Sebelum itu? Sebelum? Ya ketika peristiwa itu kan saudara ada telepon Hendra Kurniawan. Saya tidak ada telepon yang boleh. Tidak telepon Hendra Kurniawan. Waktu menelpon itu di hari... Tanggal 8. Tanggal 8, kemudian tanggal 9 pagi saya juga pemerintah... ... ... ... Tanggal berapa saja saudara menelpon Hendra Kurniawan atau bertemu dengan Hendra Kurniawan? Baik-baik pun maupun bertemu langsung di ruang kerja saudara atau di kediaman saudara? Tanggal 8 pada saat kejadian, kemudian tanggal 9 pagi saya telpon Hendra Kurniawan, Bro, untuk pemeriksaan nanti di peminang saja, setelah itu nanti koordinasi dengan penyidik dan melocek CCTV. Kemudian saya ketemu lagi, pukul berapa itu di ruangan saudara atau saudara telpon? Di rumah waktu itu, karena itu hari Sabtu. Bertemu langsung di rumah atau saudara telpon dari rumah? Saya telpon dari rumah, kemudian saya juga menyampaikan saya akan ke Paminal untuk melihat pemeriksaan. Beliau sampaikan, penyidik mau ke Duren 3 untuk rekonstruksi. Ya sudah, kalau begitu saya tunggu di Duren 3 saja. Akhirnya kemudian jam 2 itu saya menuju ke Duren 3 untuk bertemu dengan Hendra, dan kemudian bertemu dengan 3 orang saksi yang diperiksa di sana ini dan penyidik Pores Jakarta Selatan. Setelah itu hari Minggu juga, saya juga sempat menelpon Hendra untuk datang ke Kediaman, Saguling. Karena ada permintaan dari Kombes yang kami utus ke Jambi untuk meminta penjelasan tentang kronologis itu. Akhirnya saya minta Karo Paminal, Karo Propos, Kasat Serse, Kombes Susanto, Kemudian Kani waktu itu ada Pak Cuk juga, kemudian saya sampaikan nanti tolong Hendra berangkat ke sana jelaskan kronologis. Kemudian yang kedua ada 3 permintaan waktu itu dari keluarga. Yang pertama minta penjelasan tentang kronologis, kemudian yang kedua terkait dengan kepindahan adik di Joshua dan masalah pemakaman. Kemudian saya minta lah untuk Hendra untuk berangkat ke Jambi untuk memberikan penjelasan bersama-sama dengan Kombes Susanto waktu itu, kemudian Kombes Agus, Kanit, dan beberapa anggota untuk berangkat ke Jambi. Itu berangkat ke Jambi itu tanggal berapa? Kalau tidak salah hari Senin yang mulia. Senin berarti tanggal 11 Juli ya. Tanggal 11 Juli ya. 11 Juli. Jadi sebelum berangkat, saya juga memanggil Pak Hendra untuk konsolidasi sebelum pemberangkatan ke Jambi terkait dengan apa yang harus disampaikan ke luar. Apa perintah saudara kepada Hendra Kurnyawan terkait CCTV kompleks tersebut? Saya hanya pemerintahan untuk melakukan pengecekan. Pengecekan? Siap. Maksud pengecekan apa ya? Pengecekan CCTV yang ada di sekitar kompleks yang mulia. Karena awal itu saya juga tidak menyangka bahwa CCTV di depan Gapura Durian 3 itu bisa membutarkan semua cerita ini. Jadi saudara kemudian tersadar bahwa kompleks tersebut ya tempatnya CCTV di Gapura itu persis meng-cover ke halaman saudara. Demikian ya. Halaman tempat tugasnya tinggal saudara di nomor 46. Demikian ya. Yang sebelumnya saudara ceritakan bahwa kejadian tempatnya Mbak itu terjadi Setelah saya, sebelum saya masuk. Sebelum saudara masuk ke dalam rumah. Keempat, nah. Demikian ya. Saudara terus jujur ya. Nah kejujuran saudara juga itu akan ada baiknya bagi saudara. Nah, jadi kemudian oleh karena itulah saudara tersadar untuk melakukan pengecekan terhadap CCTV kompleks tersebut. Setelah? Iya. Setelah ditonton dan dilaporkan oleh Arief Yang. Iya, kan tanggal 9 itu kan perdakwa ifat ini ya. Ya, mendapat perintah dari Agus Nurpatria. Agus Nurpatria naik ke atas. Hari apa namanya? Hendra Kurniawan. Hari Cahaya. Sampai kepada saudara Di hulunya Pengecekan CCTV Iya, pengecekan CCTV Kepada Hendra Kurniawan Kemudian Kepada siapa Hendra Kurniawan melakukan Melanjutkan perintah saudara tersebut Saudara tahu? Saya tidak tahu ya. Tidak tahu. Tapi tahukah saudara Pada tanggal 9 Juli tersebut ya CCTV Dekorder CV-CV kompet tersebut Sudah diambil oleh terdakwa Ivan Widianto? Saya tidak tahu ya. Tidak tahu? Tidak tahu. Karena saya tegak sampaikan tadi Bahwa saya tidak terpikir akan Ada gambar seperti itu ya. Tidakkah Hendra Kurniawan Ataupun Agus Nurpatria Ya Atau saudara sendiri Meminta laporan atas Apa yang saudara telah perintahkan? Tidak, yang mulia. Ya karena saya pikir itu natural saya Untuk mengecek yang mulia. Di tanggal 13-nya itulah baru saya tahu. Seandainya Perintah saudara itu Dalam rangka Pengungkapan Kasus atau Dugaan tidak pernah tersebut Atau Mencoba Untuk Menghindari Dari skenario Saudara tersebut? Waktu Tahun 9 itu Belum ada Niatan saya Untuk Menghindari Skenario itu Karena Saya Yakin bahwa CCTV itu Sebenarnya tidak Menyorot ke dalam Yang mulia Itu Jadi tujuan saudara itu Supaya Skenario 1 itu Rapi Sedemikian rupa Bukan Siapa tahu bisa mendukung Skenario Ternyata kan tidak Saudara seorang penyiti Yang benar saja Yang benar saja Saudara Beri keterangan Kalau Mendukung Menurut saudara Mendukung Justru itu Apakah tidak Dalam pikiran Saudara itu Justru akan Menghancur Kata Membuyarkan Skenario Saudara itu Dengan keberadaan Sisi-sisi tersebut Pada saat itu Belum Belum Dari mana Saudara mengatakan Pengecekan itu Moga-moga Akan mendukung Skenario Saudara itu Tersebut Karena saya kan Tidak tahu Kalau posisi Yosua itu Jalan ke Seperti yang ada Dari sisi TV Jadi saya pikir Cuma Artinya Saudara Saya sudah Paham Artinya Saudara Berusaha Kalaupun Apa namanya Sorotan Atau Kaferan Kamera cici Tersebut Yang dari Gampurat Sebut Mengarah ke situ Saudara berharap Josua tidak Tertangkap Kamera tersebut Harapannya Seperti itu Itu harapan Saudara Itu makanya Saudara memastikan Itu diamankan Saya waktu itu Hanya natural Untuk mengecek saja Ya itu Mengecek itu Betul seperti itu kan Untuk mengecek itu Untuk memastikan Kalaupun Citi itu masih aktif Atau nyam Namun ketika Dapat pengecekan Tidak tercover Oleh kamera Pada cicitip tersebut Kalau saya ingin Memastikan itu Pasti saya akan Lakukan di awal-awal Yang belia Saya biarkan Ini terus Dilakukan Pengecekan oleh Mereka Sampai pada Laporan Tanggal 13 Yang belia Tanggal 13 Saya juga tidak Meminta Hasilnya 12 juga tidak Tanggal 13 Baru dilaporkan Oleh Arief Yang belia Kalau Andainya Saudara Mengatakan Saudara Bertanggung jawab Kenapa Tidak Saudara Berkata Sejujurnya Saja Saya sudah Menyampaikan Sejujurnya Yang belia Mereka ini Tidak tahu Skenario Atau Cerita Yang saya Buat Ini Mereka Hanya Melaksanakan Kegiatan Apa yang Harus Mereka Lakukan Yang belia Kalau Misalnya Tanggal Sembilan Itu Saya Pengen Tahu Pasti Saya sudah Minta Untuk Dibuka Hari Yang belia Tapi kan Mereka Yang notabene Sebagai Bawaan Saudara Itu Mengatakan Takut Dengan Perintah Saudara Tidak Dilaksanakan Saya Yakin Pasti Akan Dilaksanakan Yang belia Iya Karena Mereka Takut Itu Makan Yang mereka Tidak Bisa Lagi Menghindar Dari Perintah Saudara Tersebut Mohon Maaf Yang belia Saya Salah Karena Sudah Mengarang Cerita Itu Tapi Saya Memerintahkan Untuk Mengecek Itu Natural Silahkan Lagi Lakukan Pengecekan Jadi Saudara Memerintahkan Pengecekan Itu Karena Menurut Saudara Natural Saudara Lakukan Apa yang Harus Mereka Lakukan Lakukan Saja Tapi Kenapa Kenyataannya Sepertinya Mereka Tidak Kuasa Untuk Mengolak Perintah Saudara Secara Verbal Saya Tidak Pernah Memaksakan Mereka Yang belia Mungkin Mungkin Secara Fisikis Mereka Pasti Akan Tertekan Untuk Melaksanakan Itu Baik Ya Saudara Mengatakan Tadi Ada Perintah Pengamanan Apakah Perintah Pengamanan Katakanlah Kalau Itu Diawali Oleh Pak Minal Apakah Disertai Dengan Kelengkapan Surat Perintah Seharusnya Sudah Dilengkapi Seharusnya Sudah Dilengkapi Seharusnya Sudah Dilengkapi Nah Kemudian Setelah Terjadinya Dilihatnya File Rekaman CTT Tersebut Di Laptop Ya Baikuni Apa Yang Saudara Lakukan Pada Saat Di Ruangan Kerja Saya Arif Arif Rahman Saya Sampaikan Simpan Di mana Petaman Itu Di Laptop Dan Plastis Ya Sudah Kamu Hapus Dan Musnahkan Surat Tanya Di Laptop Siapa Surat Tanya Kepada Arif Rahman Saya Tidak Tanya Lagi Tidak Tanya Karena Saya Sudah Kaget Laporan Tersebut Dan Saya Juga Tidak Melihat Sampai Pada Saat Pemeriksaan Saya Rekaman Itu Terus Apakah Saudara Mengetahui Kemudian Perintah Saudara Untuk Supaya File Tersebut Dimusnahkan Saudara Tanya Apakah Memang Sudah Dilakukan Oleh Yang Sudah Perintah Ada Sudah Tanyakan Lagi Saya Tidak Tanyakan Lagi Karena Saya Yakin Mereka Pasti Melaksanakan Yang Mulia Akan Mereka Lakukan Demikian Tidak Saudara Konfirmasi Lagi Apa Sudah Dilaksanakan Dan Apa Bukti Pelaksanaan Atas Perintah Sudah Lakukan Tersebut Tidak Lagi Demikian Karena Saudara Yakin Bahwa Itu Akan Dilaksanakan Yakin Terus Taukah Saudara Itu Barang Bukti Berupa Dekoder Itu Sudah Diserahkan Ke Polres Jakarta Selatan Saya Tidak Tau Saya Tidak Sampai Ngecek Sepertu Itu Cuk Kemudian Mengatakan Kepada Pihak Perjata Selatan Untuk Dekoder Tersebut Diambil Kembali Waktu Hari Senin Karena Sudah Mulai Akan Ada Expos Saya Panggil Cuk Waktu Itu CCTV Dimana Tidak Saya Tolong Kau Kopi Terus Lihat Isinya Hari Senin Hari Senin Tanggal 10 Tidak Apa Komandan Tidak Apa Saya Tanggung Jawab Itulah Yang Dilihat Tersebut Adalah Kopian Dari Dekoder CCTV Tersebut Keterangan Dari Arief Dan Saya Tidak Melihat Langsung Juga Tidak Lihat Sampai Pemeriksaan Tidak Lihat Saudara Punyai Apa Namanya Kedudukan Yang Tukuk Bagus Sayang Saudara Tidak Bisa Menahan Emulusi Saudara Saya Mohon Maaf Yang Sudah Katakan Telah Merusak Harkat Dan Mertabat Keluarga Saya Mohon Maaf Yang Itu Ya Fakta Yang Terjadi Seperti Demikian Kemudian Setelah Ada Perintah Adakah Sudah Melakukan Perintah Kepada Cuk Untuk Kembali Mengambil DVR Yang Telah Diserahkan Ke Polres Jata Selatan Itu Saya Hanya Perintah Menanyakan CCTV Dimana Kepada Siapa Cuk Atau Arief Rahman Terus Cuk Mengatakan Apa Ada Sama Dia Ada Sama Dia Yang Ada Sama Dia Itu Apa Waktu Itu Saya Hanya Nanya CCTV Kemungkinan Mungkin Ya Dekoder Itu Tanggal 10 Ya Hari Senin Tanggal 11 Kemudian Dilakukan OATKP Di Tempat Sudara Itu Berkali Oleh Tim Sus Demikian Tau Kau Sudara Kemudian Terkait Dengan CCTV Komplek Tersebut Ya Akhirnya Dibuatkan Laporan Oleh Dirti Cyber Terkait Pengusakan Barang Bukti Dan Atau Perhilangan Peristiwa Yang terjadi Pada Tangan Delapan Itu Itu Setelah Saya Ditetapkan Tersangka Di Tahanan Mako Primop Setelah Sudah Ditetapkan Sebagai Tersangka Di Mako Primop Demikian Yang Kemudian saudara mengancam jika ada bocor maka kalian berempatlah yang membocorkannya ya saya tanyakan ke Arif Rahman waktu itu siapa aja yang sudah lihat Hai Arif Rahman Joe Baikuni dan Ritwan saya sampaikan ya sudah kalau bocor rekaman itu itu kamu yang tanggung jawab segera hapus dan silakan laptop dan flash flashdisk yang tempat menyimpan rekaman ini apakah itu ditindaklanjuti dengan itu apakah sudah tahu saya tidak tahu tahu ya baik saksi ya Iya yang melihat kalau jabatan Kadipropam itu dia sebagai pembina di bagian beropernik pemaksudnya yang boleh sebagai pembina anggota enggak semuanya Oh iya yang boleh termasuk yang di daerah ya ada bikin yang boleh Hai saudara ngerti nggak akibatnya ya kalau setiap tahun menyuruh Arif memusnahkan pengapus file Hai saya berakibat ya kalau seandainya peristiwa itu bongkar Hai itu berkibat berefek kepada anak buah saudara eh dalam sidang komisi kodetik pemecatan saya saya sudah menyampaikan semua yang melihat bahwa saya salah dan saya siap bertanggung jawab tapi anggota-anggota yang tidak tahu apa-apa yang hanya menjalankan tugas tolong dilihat tingkat kesalahannya itu saya sangat mengerti dan saya sangat menyesal itu yang terima kasih Hai karena suruhkan sebagai pembina ya iya nah selaku pembina ya Hai meskipunnya di kantor saudara itu ada nggak seperti kalau seadanya ada benturan kepentingannya ini kan ada kejadian besar ya tanggal 8 itu ya Hai yang menimpa ya kejadian itu di rumah saudara Hai kenapa saudara nggak mencuri instansi lain untuk mengecek atau mengembangkan stifi itu tetapi malah saudara menyuruh ke anak buah saudara karena di kantor kita itu ya kalau di birokrasi itu dia ada benturan kepentingan itu sudah kebijakan pemerintah Hai termasuk di pengadilannya juga ada benturan kepentingan kalau kita bertugas kita mengundiri Hai nah ini terjadi peristiwa ya peristiwa besar ya tanggal 8 itu ya kenapa saudara tidak memerintahkan atau menyerahkan kasus ini diselidiki oleh instansi lain bukan oleh paminal Hai itu mesti dilakukan Nah kenapa saya sudah jelaskan tadi bahwa apabila terjadi peristiwa terkait dengan anggota Hai saudara perintahkan cek ctp itu bukan ke instansi dari saudara tapi ke instansi yang lainnya ya 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 toh kejadian ini akhirnya yang yang akan penyidikan tentukan dari di cyber kan ya ya itu saya bisa jawab di awal setelah telepon karo propos karopaminal saya kan juga sudah menelpon bareng saya tidak membela diri dalam yang muda sudah saya minta ke subdit di bareng screen itu kenapa saya berpikiran seperti itu karena saya menganggap ini kejadian anggota Mabes Polri Hai kemudian datanglah hari cahaya nah memang biasanya saya juga pernah ke subdit di bareng screen biasanya kami memback up Polres bukan kami membela diri kami tahu kami salah dan ini juga berdampak saya saya sangat mengerti tapi kalau hari cahaya kalau baris krimnya kapal screen ya ya Hai kenapa sudah telepon hari cahaya emang hari cahaya jabatannya apa di restri saya telepon dulu ke subdit tiga saya pernah jadi ke subdit tiga saya tahu penanganan-penanganan terhadap kejahatan kekerasan itu di subdit yang yang bersangkutan baik kalau sama kedakwa ini saya kenal sebelumnya pernah spri saya waktu saya direktur tindak pidana umum baris krim Hai saya saya akuin saya salah cuma saya cuma berpikir bahwa dia kan tidak tahu apa-apa yang dia dia juga jangankan dia saya aja di awal itu belum tahu isinya seperti apa Hai di tanggal 13 itulah baru saya dapat laporan kemudian saya kaget saya sudah demikian yang mulia berawal dari cek sisi TV itu ya itu kalau di kantor birokrasi itu ada benturan kepentingan ya itu yang kita jaga demikian dimonet bioplasi masuk ada polisi iya yang mulia hai 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 baik terima kasih ya mulia surat saksi ya sudah beri Sabu iya baik saya tanyakan saksi punya rumah 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 kami bersama keluarga itu di Saguling sebelumnya pada saat kami wakil direktur itu tinggal di Duren 346 yang di Saguling rumah pribadi atau rumah dinas rumah pribadi yang di Saguling di Kompleks Por itu rumah Hai hunian ya tapi rumah bukan rumah dinas jabatan murid yang dapat tanjang 46 nomor 46 nomor 46 ada lagi di Duren 3 di yang di Duren 3 di Kompleks di ada satu yang kita yang kami jadikan posko untuk tempat tinggal Ajudan Ajudan ya di Bangka di Bangka itu rumah mertua kami baik di empat rumah tadi ya demikian rumah dinas satu rumah itu ada CCTV nya di Duren 3 ada Saguling ada Bangka juga ada di posko di posko di posko sepertinya ada juga saya tidak ingat ada di Saguling ada ya berapa CCTV di Saguling di Saguling itu dibawah ada kemudian di lantai dua ada di lantai tiga juga ada cuma di lantai tiga itu tidak kami hidupkan karena itu ruang privat keluarga itu bisa merekam ya yang di lantai satu itu bisa merekam cuma untuk lantai tiga itu tidak karena itu ruang privasi kami keluarga berarti ada di VR sama monitornya sudah disita oleh baris krim semua baik itu posisi di VR monitor di Saguling dimana ada yang di posat pam ada juga yang di ruang keluarga di posat pam ya kalau di Duren 3 apakah juga ada CCTV CCTV waktu kami masuk kami pasang CCTV di sana tahun berapa dipasang kami masuk kurang lebih 2015 2015 berapa jumlah CCTV di dalam rumah kalau tidak salah ada enam atau delapan enam atau delapan CCTV ya dua dua lantai rumah di Duren 3 dua lantai 46 ya demikian di dua di lantai atas ada juga CCTV CCTV kalau tidak salah ada empat ada empat ya di tiap kamar anak saya kemudian ada satu di ruang nonton di bawah satu di luar satu di luar dua berarti jumlah semuanya mungkin 88 ya 424 di atas demikian untuk di VRnya itu posisinya dimana di kamar kami di kamar saya dan istri bukan di posko bukan monitornya monitornya di TV saya juga posisinya di posko atau di kamar juga di kamar-kamar pribadi saya dan istri kamar pribadi ya kamar utama kamar utama ya di lantai satu bukan di posko kenapa bukan di posko di di VRnya saya diletakkan ya kan itu kan nyorot kegiatan keluarga jadi nggak mungkin saya perlihatkan ke posko yang menjaga di Duren 3 siapa setelah kepindahan kami ke Sabuling itu kodir kodir ya demikian tujuan saksi masang CCTV di Duren 3 untuk apa di rumah ya untuk memonitor membantu pengamanan ataupun kegiatan dari anggota atau ART yang ada di sana baik nah kejadian apakah di VR CCTVnya masih aktif jadi saya perlu jelaskan setelah kejadian penembakan itu kemudian saya membuat cerita itu di carport saya menanyakan ke kodir CCTV di dalam hidup nggak tidak Pak saya sudah lapor Joshua belum diperbaiki saya pikir saya percaya akhirnya kemudian pada saat saat kejadian saya si tanya atau sebelum setelah kejadian setelah kejadian ya kemudian di tanggal 12 itu ada pengecekan oleh tim gabungan di saat itu saya kemudian memanggil kodir dir itu CCTV di rumah bener mati nggak bener Pak saya sudah sempat WA ke Joshua saya bilang mana WA nya saya lihat kalau nggak salah di bulan Juni dia sempat WA Joshua itu juga sudah kami sampaikan nanti di pembelaan di kasus kami di sini disampaikan om CCTV mati tolong diperbaiki hanya di jawab oleh Joshua ya tapi sampai hari kejadian itu itu tidak diperbaiki yang rusak apa CCTV nya di VR atau apa saya tidak tahu sampai berapa jumlah di VR di 2 dan 3 saya pastinya juga saya tidak tahu karena saya kan di kamar saksi kan saya sudah pindah semenjak 2019 ke banka kemudian dari banka ke saya kulit Hai saksi tahu ya di VR CCTV itu sistem elektronik ya ya sistem elektronik ya tadi saksi sampaikan ada yang rusak ya maka saya tanya apakah CCTV nya atau di VR nya rusak atau monitornya saya tidak tahu pasti itu karena Godir yang menyampaikan ke Joshua artinya kalau di VR nya rusak itu CCTV kan ada monitor di ruang utama apakah tidak terhubung dengan handphone saudara sudah tidak lagi yang mulia sudah tidak lagi jadi saudara tidak bisa memantau apakah ini dalam keadaan rusak atau mati atau mati saya tidak tahu saya tidak pantau lagi mungkin karena kami sudah pindah rumah karena pindah-pindah kiasa guling tadi demikiannya sehingga saudara pun tidak memasang itu di handphone saudara demikiannya baik artinya kalau salah satu rusak CCTV atau di VR di VR saksi tahu fungsinya untuk apa ya untuk merekam merekam ya kalau di VR rusak berarti sistemnya nggak berjalan ya harusnya begitu harusnya begitu ya artinya apapun yang di rek disorot oleh CCTV tidak ada hasilnya tidak ada video rekamannya harusnya harusnya seperti itu itu milik saksi yang di Duren 346 atau pengadaan dari instansi? maksudnya di rumah saya? ya ya atau pengadaan sendiri? CCTV sama perangkat di VR sama monitornya? itu beli sendiri ya? kapan saksi beli? waktu mulai masuk 2015 2015? berapa kali rusak? aduh saya tidak tahu pasti berapa kali rusak untuk melaksanakan surat perintah itu bapak seluruh untuk menggantungkan surat perintah itu kita berjalan begini Terima kasih. 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 dari saya yang satu yang keteransasi satu ya karena sudah lama jadi saya lupa satu apa dua yang saya ada yang jelas saya minta untuk itu dipasang disana untuk membantu pengamanan Satpam tadi sudah ada keteransasi ya satu untuk 2015 Satpam tahu kalau itu rusak yang diposak siapa teknisi yang memperbaikinya saya tidak tahu biasanya mereka sudah saling berhubungan dengan teknisi yang memasang pertama saksi kenal dengan Supriyadi alias Hanto saya tidak tahu tidak tahu ya dari informasi berapa saksi menyatakan yang memperbaikinya adalah Supriyadi alias Hanto saya tidak tahu baik untuk CCTV yang diposak itu ada yang mengarah ya arah jalan ke rumah saksi ya ada di depan gampura itu mengarah ke rumah saya sampai dengan pintu keluar satu ya satu CCTV yang mengarah ke rumah saksi satu CCTV artinya tadi saya sampaikan yang di rumah saksi kalau salah satu rusak ya di VR nya artinya sistem tidak berjalan ya tadi saksi ketahui ya sisi diposak panu terakhir diambil ya kalau saya tidak tahu tidak tahu waktu di tanggal 10 kan saksi sampaikan kepada saudara cuk tanggal 11 ya hari Senin oh hari Senin iya CCTV tolong kamu copy dan kamu tonton itu CCTV yang mana yang saya masukkan mungkin dari CCTV depan posat pam yang posat pam kan iya yang di posat pam iya putranto tidak pernah menyampaikan kepada saksi yang di posat pam itu diam mengambil atau terdakwa irfan tidak menyampaikan ke saya saya hanya menyampaikan bahwa CCTV mana dia sampaikan ada sama saya kamu sudah lihat kamu copy dan lihat isinya seperti apa dia sampaikan gak apa-apa komandan udah gak apa-apa saya tanggung jawab artinya yang saksi suruh copy itu dari DVR nya harusnya seperti itu ya bukan ambil DVR nya oh bukan saksi kan sebagai pernah juga di pidum ya iya sebagai penyidik ya penyidik iya pernah sebelumnya mengambil sebagai penyidik melakukan penyidikan terhadap barang elektronik sering sering jadi kami biasanya apabila ada informasi terkait CCTV di lokasi kejadian itu kita mengambil kemudian mengganti mengganti ini untuk bisa yang yang diambil datanya atau DVR nya atau barangnya jadi berdasarkan pengalaman kami di penyidikan pernah itu menjadi masalah begitu penyidik langsung tanpa sertifikat meng-copy dari DVR dan itu diperpasalahkan di bersidangan karena dia tidak punya keahlian makanya makanya kemudian kami di penyidik biasanya itu di kolda metro mengambil kemudian mengganti setelah itu menyerahkan pelapor untuk dibuka sesuai dengan sertifikasi dari mereka dalam rangka pembuktian artinya untuk mengambil datanya jadi permasalahkan di pengadilan Sasi bilang apalagi mengambil barangnya tadi Sasi sampaikan di rumah Sasi kalau DVR nya salah satu rusak itu tidak berjalan ini DVR nya diambil apakah tidak menganggu sistem yang di posapam tadi saya kan tidak tahu DVR itu diambil atau tidak Sasi tidak tahu mengenai hal kapan kalau itu diambil Sasi pernah sebagai penyidik itu bisa diambil suka-suka gitu atau memang harus ada prosedurnya penyidik yang harus mengambil yang saya tanya apakah harus ada prosedur atau cuma bisa ngambil gitu aja ya harap ada prosedurnya ada prosedurnya apa prosedurnya ya saya tidak tahu karena saya bukan penyidik lagi jangan tanyakan pendapat ke saya terkait dengan pengambilan Sisi tadi Sasi sampaikan Sasi pernah juga kelingkapan prosedurnya apa saja secara administrasi ya tanyakan ke penyidik jangan tanyakan ke saya baik serah Sasi lah ya mungkin yang itu tadi Sasi sampaikan Sasi dua kali yang menyuruh Hendra Kurniawan untuk cek dan nambahkan CCTV tanggal 8 dan pagi tanggal 9 tadi Sasi sampai saya catat itu tujuannya diambil biar terang kasus itu tadi saya catat keterang Sasi harusnya seperti itu tadi kan Sasi sampaikan juga ternyata Sasi mengetahui ini bukan cerita sebenarnya tapi adalah skenario yang Sasi sampaikan itu di tanggal 13 baru saya mengetahui enggak di awal kejadian hari Jumat tanggal 8 kan Sasi sebenarnya sudah mengetahui ini bukan cerita sebenarnya tanggal 8 itu kan artinya di tanggal 9 Sasi juga mengetahui kalau itu bukan cerita sebenarnya kenapa Sasi sampaikan kepada Saudara Henda Kurniawan untuk cek dan amankan cek CCTV komplek untuk buat terang kasus Sasi tahu ini cerita bukan sebenarnya untuk membuat terang saya sudah sampaikan tadi bahwa tadi sudah disampaikan tadi sudah disampaikan kalau saudara Simak tadi sudah disampaikan yang lain saja terkait yang hari Jumat untuk kepentingan apa hari cahaya Sasi panggil datang ke Dorentiga saya sudah sampaikan tadi bahwa karena saya berpikir bahwa ini anggota Mambus Polri ya saya hubungi bareng screen karena saya juga pernah jadi kasub 3 hubungilah kasub 3 pengganti saya itu datang ke lokasi tapi karena dia ada di medan maka kemudian tadi sudah diterangkan tadi saya sampaikan hari cahaya untuk bergabung dengan tim olah TKP apa memang seperti itu ya harusnya begitu ya kalau dia tidak lakukan ya tanyakan ke hari cahaya kenapa dia tidak melakukan itu baik baik terkait di hari Senin ya tanggal 9 tadi apa sebetulnya yang saya sampaikan kepada Cuk Puterantun terkait dengan CCTV yang sudah diserahkan ke Polres saya tidak tahu kalau itu sudah diserahkan karena waktu itu akan ada expose saya berpikir bahwa posisi TV waktu Jumat Sabtu Minggu ini saya belum lihat makanya saya perintahkan ke Cuk CCTV-nya dimana dia sampaikan ada sama saya sudah kamu copy terus lihat isinya gak apa-apa komandan gak apa-apa kamu jalanin aja perintah saya selanjutnya saya menyuruh nonton pada Cuk Puterantun saya menyuruh meng-copy dan melihat isinya melihat isinya setelah dilihat isinya apakah Arief Rahman ada bersama Hendra Kurniawan datang ke ruang di tanggal 13 tadi sudah saya tanyakan potensi saya sendiri tadi bahkan saya tanyakan lagi apakah sendiri atau bersama Haka dijawab oleh saksi sendiri sudah ditanyakan tadi cukup panjang lebar saya tadi menanyakan kepada saksi saya juga butuh waktu ini PH juga belum yang lain kalau sudah tidak ada yang lain silahkan di yang lain ya baik mohon izin melanjutkan yang mulia saksi saksi kan hadir di sini dalam mereka buktikan perbuatan perkara terlakunya Irfan jadi saya mulai dari sebenarnya saksi sudah mengakui bahwa saksi membuat kebohongan kita berangkat dari sana saksi pada tanggal 8 tadi membenarkan memberikan perintah atau kata-kata kepada Hendra Kurniawan untuk cek CCTV komplek apakah pada saat itu yang maksud saya dalam rangka apa saksi memerintahkan Hendra Kurniawan itu dalam konteks kegiatan apa ini kan ada banyak konteks ini apakah itu penyelidikan tindak pidana atau penyelidikan paminal dalam konteks apa saksi memerintahkan hak pada saat itu dalam konteks penyelidikan penyelidikan apa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota ini mengerintahkannya penyelidikan tindak pidana padahal saksi tahu pada saat itu sudah ada satuan reskrim pores yang melakukan penyelidikan malah pada tanggal 8 ini apa maksud ini hal yang berbeda atau sama saya melihat bahwa anggota pores ini sedang olah TKP kemudian untuk membantu silakan untuk mengecek CCTV kebetulan disitu ada juga Ari Cahyal mereka silakan untuk melakukan pengecekan CCTV di sekitar ini tanggal 8 ya tanggal 8 saksi sudah memerintahkan kepada Hendra Kurniawan dan Acai pertama sudah ada penyidiknya yang benar-benar sedang mengolah TKP dan CCTV yang komplek yang saksi masukkan itu tidak jauh berada dari TKP yang kedua ini kan yang saksi mintakan adalah Karo Peminal bukan penyidik biasa dan juga ada Acai dari Baris Krim yang bukan dari pores Apakah wajar maksud saya memang itukah tujuannya pada saat itu atau saudara ada meminta perintah yang lain selain daripada untuk mendukung penyidikan tidak ada saya sampaikan tadi ini semua saya lakukan natural apa yang harus mereka kerjakan kerjakan bantu penyidik bantu penyidik kemudian apakah saksi tahu kemudian ada surat perintah yang dikeluarkan oleh Karo Peminal atas kegiatannya setiap surat perintah itu pasti ditembuskan ke saya selaku Kadip Pro ya pertanyaan saya apakah saksi tahu tahu kapan saksi diberitahu ada surat perintah tersebut itu sudah otomatis bukan otomatis saya menanyakan fakta apakah kapan saksi diberitahu ada surat perintah ada tembusannya kepada saksi ada tembusan berarti saudara sudah tahu sudah tahu yang kapan pertanyaan saya kapan yang mulia kapan saudara pada saat saudara membaca tembusan itu di hari Senin hari Senin hari Senin berarti tanggal 10 ya tanggal 10 karena itu kan hari kerja hari di tanah tangannya kapan surat itu kalau memang saudara membacanya tanggal 8 kalau tidak nah ini konteks yang beda lagi nih bukan membantu penyidikan tapi ada kegiatan peminal di sana saya kan sudah sampaikan tadi proses penyidikan awal terhadap tindak pidana yang dilakukan tadi saksi sudah menerangkan wajah saya betul yang mulia tapi ini beda yang mulia tadi sudah diterangkan terkait anggota yang melakukan tindak pidana itu dianu oleh paminal propam itu yang dilakukannya selanjutnya diserahkan dan berkoordinasi dengan reskrim itu tadi ijin yang mulia kalau kami ingin menyampaikan pengertian penyelidikan di paminal itu seharusnya saksi tahu berbeda dengan penyelidikan tindak pidana saya juga sudah dan saksi mengarahkan itu selolah sama yang mulia makanya ingin saya menegaskan kembali supaya jangan ada salah makanya bahwa tadi disebutkan ada perkadif ya demikian satu perkadif satu dua 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 terkait tindak pidana dilakukan anggota saya juga sudah tanyakan itu kepada boleh kami bacakan yang mulia pengertian penyelidikan mengenai perkadif tersebut sebentar dulu apakah itu tindakan projustisia atau untuk mengumpulkan bahan keterangan atau pull bucket belum projustisia belum projustisia demikian itu artinya pengumpulan bahan dan keterangan bahan keterangan karena terkait anggota itulah betul yang mulia yang saya tanyakan adanya surat paminal itu sendiri itu aneh yang mulia karena posisinya penyidikan tindak pidana kan sudah berjalan artinya tindak pidana yang saudara duga itu di surat paminal tersebut itu sebenarnya sudah ada kenapa lagi ada surat dari paminal untuk adanya dugaan tindak pidana itu yang ingin saya tanyakan yang mulia padahal saksi mengetahui bahwa telah berjalan penyidikan tindak pidana terhadap subjek yang sama subjek yang sama personil polri yang sama yaitu Joshua korbannya kan masih perlu ada pendalaman yang harus dilakukan oleh propam sama dengan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh salah satu orang Kapolres itu sudah dari KPK tapi kami tetap masuk melakukan pengecekan melakukan penggeledahan terhadap ruangan Kapolres kemudian kita periksa kita kumpulkan bahan keterangannya kita PAI setelah itu kami limpahkan ke TV Kor itu sudah sering dilakukan tadi juga sudah saya tanyakan kalau disimak untuk penyidikan tidak itu proses pro justisia do proses nah itu penuntut umum ya baik yang mulia kami lanjut sebatas pengumpulan pankeran saya juga tanya kapan diserahkan tadi saya juga sudah tanyakan itu juga kami lanjut ke pertanyaan selanjutnya saudara sudah tegas mengakui bahwa ada skenario yang saudara buat dan rancang sebelum saudara menghubungi pihak-pihak yang lain itu ya terhadap perintah lagi saya tanyakan terhadap perintah yang saudara berikan kepada Hendra Kurniawan tersebut yang saudara maksud memang hanya CCTV komplek karena itu kata-kata yang saudara sampaikan kepada Hendra Kurniawan tidak ada yang lain tidak ada CCTV komplek yang saudara maksudkan tersebut apakah saudara juga menyebutkan untuk yang penting-penting saja tidak sampai ke situ secara teknis apakah Haka ada menanyakan kembali kepada saudara maksudnya untuk memperjelas perintah saudara tersebut yang mana Pak Sambo ada gak tidak ada tidak ada kemudian saudara juga membenarkan bahwa tanggal 9 saudara mengecek kembali menanyakan kembali kepada Haka iya sudah ya apakah pada tanggal 9 itu saudara sudah mengetahui posisi DVR-nya dimana saya belum mengecek kembali jadi yang saudara terima laporan dari Haka apa tanggal 9 itu belum laporan dia laporan di tanggal 10 pada saat di kediaman saya panggil jam 20 sebelum berangkat ke Jambi Haka melaporkan sudah di cek dan diamankan CCTV sudah koordinasi dengan penyidik sudah di cek dan diamankan CCTV Haka memberitahu siapa yang melakukan pengamanan CCTV tidak apakah Haka mengatakan ada dimana CCTV itu pada tanggal 10 tidak tidak juga baik lantas kenapa pada tanggal 11 Anda langsung menanyakan kepada Cuk tahu dari mana Anda bawa barang itu ada sama Cuk karena waktu itu saya masih berpikir bahwa akan ada expose terhadap kasus itu karena dia dalam spree saya saya menanyakan ke Cuk dalam konteks spree padahal yang terakhir memberikan laporan itu adalah Haka saya juga sudah lupa terkait dengan pernyataan Haka di hari minggu dan perintah tentang CCTV ini apakah Cuk juga mengetahuinya pada tanggal 8 atau 9 saudara ada tidak memberitahukan kepada Cuk ada saya tidak memberitahu baik kemudian saksi setelah kejadian saksi benar menghadap pimpinan pada saat itu Kapolri saya sudah sampaikan tadi ya apakah juga saksi setelah pimpinan itu ada mengumpulkan Pak Beni Ali Henda Kurniawan Agus Agus Nurpatia saya hanya bertemu mereka Apakah ada menyampaikan beberapa poin penegasan penegasan terhadap tindakan yang akan dilakukan di mana ketika bertemu dengan mereka tersebut di ruang Kapolri setelah bertemu dengan Kapolri keluar dari Kapolri itu pada saat selesai menghadap pimpinan Polri saya menuju ruang Biro Propos setelah saya memanggil dan mengumpulkan tiga orang ini saya sampaikan kemudian setelah itu saya bertemu dengan pejabat utama Propam disitu ada Taruh Paminal ada Taruh Propos dan beberapa kabat saya sampaikan nanti ditangani oleh setelah dari Propos ditangani oleh Paminal kemudian nanti koordinasi dengan penyidik Apakah ada salah satu poinnya saudara meminta untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan berangkat dari kejadian Nurian Tiga saja ada poin itu apakah sebelumnya saudara ada dalam skenario saudara menceritakan tentang Lima Gelang saudara ceritakan kepada Haka dan kawan-kawan waktu itu saya setelah kejadian itu memang masih bingung apakah kejadian di Magelang ini harus saya ikutkan di cerita yang tidak benar itu tapi kemudian saya putuskan itu tidak usah karena pasti akan ditanyakan kembali terkait peristiwa itu ke istri saya kemudian saya putuskan seperti itu betul itu kan pikiran saudara pertanyaan saya ini kan kalimat yang saudara sampaikan kepada Pak Hedra Kurniawan dan kawan-kawan untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan berangkat dari kejadian 23 saja artinya sebelumnya saudara ada menceritakan kejadian di Magelang kepada Hedra Kurniawan dan kawan-kawan itu saya ceritakan hanya tidak sampai keseluruhan hanya karena waktu itu saya masih bingung apakah ini dimasukkan atau tidak akhirnya kemudian saya putuskan tidak usah dimasukkan begitu ya baik tadi apakah salah satu alasan saudara mengatakan kepada Pak Hedra Kurniawan dan kawan-kawan itu terkait dengan peristiwa itu alasan saudara adalah salah satunya karena ada terkait aib dari istri saudara tapi saudara mengetahui terhadap dugaan pejian itu sendiri dibuat laporan polisinya pada tanggal 9 pada tanggal 9 iya bukankah itu bertolak belakang dengan konsep yang saudara mau bikin tadi tidak mau membuka masalah itu malah membuatnya menjadi laporan polisi itulah saya sampaikan penyesalan saya harus membuat laporan polisi itu karena istri saya juga sebenarnya tidak mau itu dibuat tapi karena saya percaya diri karena tidak mungkin ada penyebab kalau tidak ada tidak mungkin ada akibat kalau tidak ada penyebab kan saya sudah akuin semua bahwa ini tidak benar kejadian yang sebenarnya dimagelang iya maksud saya begini artinya alasan untuk menghindari aib itu sebenarnya sudah tidak valid lagi setelah tanggal 9 itu pendapat anda maksud saya begitu karena anda melaporkannya tanggal 9 saya kan sudah sampaikan di tanggal 8 malam tanpa seizin istri saya saya sudah menceritakan ada kejadian pelecehan di durian 3 tanggal 9 pagi saya sampaikan ke istri saya marah kenapa harus saya dibawa-bawa tapi saya bilang saya tidak mungkin lagi nyabut berita acara tidak mungkin saya tarik semua sudah saya jalanin saja saya tanggung jawab baik saksi mengetahui bahwa CCTV yang berada di kepura lepang pasca tersebut menyorot kepada rumah saksi tahu cukup yang mulia saudara saksi dari tadi kami penasihat hukum mendengar dengan baik keterangan saudara saksi di awal dimulai dari pertanyaan dari majelis hakim awalnya saudara saksi menjelaskan bahwa ini adalah peristiwa penembakan terhadap almarhum yosua lalu saudara saksi dilanjut dengan mengakui bahwa itu adalah cerita yang tidak benar lalu karena itu cerita yang tidak benar saudara saksi memerintah saudara hendra kurniawan untuk cek dan amankan CCTV hingga sekarang terjadilah persidangan pada siang hari ini saya membaca BAP saksi yang tadi mana saksi telah menjawab bahwa saksi pernah diperiksa saksi lulus akademi kepolisian pada tahun 94 riwayat jabatan saksi banyak dimulai dari pamalem dikelat ada wakasat reskrim kasubbak reskrim kasat reskrim wadir reskrim um kasub ditipidum dir tipidum bareskrim hingga terakhir kadif propa saudara saksi atas pertanyaan majelis saksi menjawab bahwa saudara saksi pernah bekerja sama dengan terdakwa atau terdakwa merupakan spri saudara saksi betul betul saudara saksi lulus akpol pada tahun 94 saudara saksi bisa jelaskan pada kami penasihat hukum atau seluruh di ruangan sidang ini apa itu gelar Adi Makayasa sebagai lulusan akpol saudara saksi lulusan terbaik lulusan terbaik itu gelar yang dimiliki oleh berapa orang saksi satu satu angkatan akpol itu berapa orang saksi bisa 200 300 satu dari 200 atau 300 saudara saksi bisa boleh melihat saudara terdakwa disini sekarang iya bisa melihat saudara saksi tadi berkali-kali kami mendengar mengucapkan saya akan bertanggung jawab saya siap bertanggung jawab apa perasaan saksi melihat mantan seperi saksi seorang lulusan Adi Makayasa sekarang berada disini saya tadi sudah sampaikan bahwa dalam sidang komisi kode etik pemecatan saya saya sudah sampaikan mereka tidak ada yang salah karena tidak ada yang saya beritahu tentang cerita yang tidak benar itu tapi apa yang terjadi mereka semua dipersalahkan hanya karena pernah bekerja sama saya saya akan bertanggung jawab dia tidak tahu apa-apa saya akan siap bertanggung jawab jadi saya kalau berhadap dengan adik-adik ini saya pasti akan malu saya pasti akan menyesal tapi dalam proses pemeriksaan kode etik pemeriksaan pidana saya sudah sampaikan salahnya dimana kalau hanya mengganti CCTV orang dia tidak tahu juga isinya apa masa dipersalahkan baik saya lanjutkan saksi saya disini akan fokus terhadap peristiwa obstruction of justice atau perintah penyidikan menindaklanjuti pertanyaan rekan penuntut umum saksi tadi menyatakan sudah lama sebagai reserse dan terakhir menjabat sebagai hadif propampolri saksi memberikan perintah kepada hendra kurniawan cek dan amankan CCTV sebagai anggota reserse yang mana saksi memiliki pengalaman yang panjang boleh saudara saksi beri penekanan lagi agar supaya jelas disini cek dan amankan bagi anggota reserse itu seperti apa jadi cek dan amankan itu sudah saya sampaikan tadi bahwa belajar dari pengalaman bahwa tidak bisanya digunakan dalam pembuktian apabila penyidik tanpa sertifikasi mengambil atau mengkopi dari DVR maka kemudian kami penyidik-penyidik itu mengganti CCTV yang akan dibutuhkan kenapa diganti karena anggaran penyidikan ini ada sehingga nanti akan digantikan oleh anggaran penyidikan di VR yang lama itu biasanya langsung kami serahkan ke pus lapor ke pus lapor untuk apa untuk membuka waktu-waktu yang dibutuhkan oleh penyidik melihat apa yang ada di CCTV tersebut jadi di penyidik biasanya seperti itu untuk mempercepat proses mengecepat proses pengambilan data karena kita tidak tahu berapa isi harddisk ini berapa tera dan nanti kalau terlambat kita mengambil itu biasanya akan tertutup sehingga kita ambillah bukan diambil untuk diapa-apakan tapi diambil untuk diserahkan ke lapor kemudian diganti itu biar pemilik rumah atau pemilik DVR itu bisa melanjutkan proses sistem elektronik yang ada di lokasi yang kita butuhkan jadi yang saudara saksi jelaskan kepada rekan penuntut umum terkait menjadi masalah itu kalau dikopi bukan diambil dan diganti apakah itu betul iya baik saudara saksi sesuai BAP saksi disini saudara saksi pernah membuat surat pernyataan tanggal 30 Agustus tahun 2022 bisa saudara saksi jelaskan atau ceritakan ke persidangan ini terkait apa surat pernyataan itu oh iya pada saat pemeriksaan di penyidik cyber saya sudah sampaikan Hendra Kurniawan Agus Nurpatria pengujian Irfan ini tidak ada yang mengerti apa cerita sebenarnya mereka tidak salah mereka orang-orang yang hebat saya tidak bisa menghadapi mereka semua karena saya tahu saya salah saya tahu saya salah saya tidak tahu harus bagaimana membalas dosa yang harus saya saya hadapi ini tapi ya saya pikir bahwa inilah yang mungkin di depan yang mulia yang mungkin bisa nanti menilai adik-adik saya ini seperti apa kalau kesalahan prosedur dia tidak ada surat perintah yaitu prosedur kode etik yang akan dilalui itu mungkin isi dari pernyataan saya saya sampaikan di setiap tingkat pemeriksaan di setiap proses yang saya hadapi mereka tidak tahu apa-apa tapi apa yang terjadi dianggap karena mereka dia ini bekas pri saya kemudian dia tahu ceritanya dianggap dia ini anggota saya kemudian dia tahu ceritanya karena ya saya salah karena saya melakukan kebohongan dalam cerita awal saya salah dan saya siap dihukum untuk tindakan yang saya lakukan terima kasih yang mulia dari saya cukup dilanjutkan oleh rekan saya cukup terima kasih cukup dari kami Anda memilih perintah tersebut bisa saja berkentang dengan peraturan kalau perintahnya salah boleh dilanggar boleh tidak dilaksanakan tapi mohon izin yang mulia saya perintah Hendra ini menurut saya itu tidak salah kenapa cek CCTV lakukan pemeriksaan yang salah saya adalah perintah menghapus memusnahkan rekaman CCTV yang ada di flashdisk dan yang ada di laptop baik ya saya dakwa sudah saksi sudah saksi menyampaikan perintah yang salah adalah merusak menghapus penyelakan CCTV itu kepada siapa nah itu sudah jelas tadi ya oke sudah jelas jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati